Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas fisika Bersama saya Norma Yulia dari Maninsan Cendekia Tanah Laut Oke, pembahasan kita kali ini mengenai gerak Dalam fisika, gerak disebut mekanika Yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak Mekanika terbagi menjadi tiga Kinematika, dinamika, dan statik Kinematika membahas tentang gerak tanpa memperhatikan penyebabnya Dinamika membahas gerak dengan memperhatikan penyebabnya Dan statik membahas benda-benda yang diam Atau tidak bergerak dalam keadaan seimbang Ini kita akan membahas mengenai kinematika Namun sebelum pembahasan lebih lanjut Mari kita pahami dulu bagaimana suatu benda bisa dikatakan bergerak Ada berbagai macam contoh gerak Misalnya, bola yang ditandang Kereta yang sedang melaju Atau orang yang sedang berlari Nah, untuk lebih memahami bagaimana suatu benda dikatakan bergerak Mari kita saksikan ilustrasi berikut ini Berdasarkan ilustrasi tadi Siapa yang bisa dikatakan bergerak? Orang di dalam mobil? Atau orang yang berada di pinggir jalan? Suatu benda dikatakan bergerak apabila ia mengalami perubahan posisi terhadap suatu titik acuan Apa itu titik acuan? Titik acuan adalah suatu titik atau suatu benda yang dijadikan acuan atau patokan untuk menentukan posisi suatu benda Nah, dari ilustrasi tadi Jika kita menentukan titik acuannya adalah pohon Maka, mobil dan orang di dalam mobil dikatakan bergerak Karena mengalami perubahan posisi terhadap pohon Sementara, anak yang berdiri di pinggir jalan dikatakan diam Karena tidak mengalami perubahan posisi terhadap pohon Nah, namun jika titik acuannya kita ubah Misal, mobil kita jadikan titik acuan Maka, orang di dalam mobil tadi dianggap diam Karena dia tidak mengalami perubahan posisi terhadap mobil Namun, pohon dan orang di pinggir jalan dikatakan bergerak Karena posisinya berubah terhadap mobil Jadi, kalian sudah memahami kan bagaimana suatu benda bisa dikatakan bergerak dan diam Masih banyak hal yang akan kita bahas tentang gerak Eh, sabar dulu Akan kita bahas di kelas berikutnya Sampai jumpa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih